Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rimbungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak ditunda hingga tahun 2025 mendatang karena bertepatan dengan persiapan pemilihan kepala daerah. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada diperbolehkan direksanakan sebelum 1 November 2023. Selanjutnya penyelenggaraan pemilihan kepala desa atau pilkades kembali dilaksanakan setelah pemilu dan pilkada serentak tahun 2004 selesai digelar. Untuk mengganti kekosongan sebanyak 37 kepala desa yang habis masa pada bulan November 2004 mendatang akan diganti penjabat sementara atau PJS kepala desa agar roda pemerintahan di desa tersebut berjalan dengan baik. Pelaksanaan tugas kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa DPMD Kebatan Muku-Muku Abdul Hadi mengungkapkan. Penundaan pilkades itu lantaran menunggu pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak 2004 selesai. Instansinya akan melakukan penyempurnaan terhadap sejumlah aturan dan keputusan bupati pada pemilihan kepala desa serentak akan digelar pada tahun 2025 mendatang. Sementara total kepala desa yang akan mengikuti pilkades serentak di Muku-Muku, yaitu sebanyak 37 orang dan mereka akan habis masa jabatannya pada bulan November 2024 mendatang. Adanya surat edaran dari penyempurnaan dalam Muku-Muku ke Januari 2023 kemarin sebenarnya, ada merupakan 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 pelaksanaan pilkades serentak di Muku-Muku dan Pilkades serentak 2024. Maka nanti 37 desa itu, sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada, bahkan kita proses ke penjabat kepala desanya, PJ, itu dari ASN ke Bupaten Muku-Muku. Nanti kita juga tetap berkondilasi dengan kewarnaan-kewarnaan Caman, bahkan Dendur Caman, tetap juga minta arah ke tujuh lebih lanjut dari pinggilan. Dari kontibutor Muku-Muku, Rupiah Raya, Teper Bung Kulu, melaporkan. Dari kontibutor Muku-Muku, Rupiah Raya, Teper Bung Kulu,